Intro Sekolah Menengah Kejuruan Bahagia Kota Bandung, Jawa Barat terima program rawan melanjutkan pendidikan tahun agaran 2022 dari pemerintah kota Bandung. Sebanyak 111 program RMP untuk menopang melanjutkan pendidikan siswa yang tidak mampu. Kepala Sekolah SMK Bahagia, Jojo Sudarjo berharap program RMP agar dapat dilanjutkan karena dipandang penting untuk menopang operasional sekolah, khususnya sekolah swasta. SMK Bahagia Kota Bandung memiliki jurusan perhotelan tetap oga dan TKJ, serta sekolah sudah bekerjasama dengan perusahaan lokal maupun luar negeri. Program dan kegiatan khususnya RMP ya, penanganan RMP, sangat bermanfaat sekali justru dari sekolah karena sedikit itu membantu buat mereka dalam melanjutkan pendidikan. Untuk tahun ini kebetulan kita hampir 100 lebih lah RMP yang mendapatkan RMP itu. Dan program pelaporan sekarang itu sangat tepat karena dihususkan untuk siswa, yaitu permasalahan di bidang SPP dan DSP itu sangat tepat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu akan kembali ke siswa untuk penuntukannya. Itu sangat penting sekali karena RMP, dengan adanya RMP sangat membantu buat mereka yang mendapatkan dirususnya ke SMK. Karena kalau tidak ada RMP mungkin anak-anak bisa menjadi fitur sekolah. Jadi kemarin 111 yang mendapatkan. 111 jumlah siswa semuanya? 121 jumlah siswa hampir Rp. 300-400 jumlah. Oke, dengan gurunya Pak izin? Gurunya ada Rp. 35 jumlah. Harusnya disesuaikan dengan kebutuhan. Karena untuk SMK sendiri itu berbeda dengan SMP ya. SMK paling kecil sekarang ya. Karena otomatis SMP itu sudah dinaungi oleh provinsi sekarang. Sampai dengan adanya keprovinsi, pemerintah kota Bandung juga. Ya, berterima kasih sekali hanya hak kota Bandung kan yang mendapatkan RMP sebenarnya. Walaupun nilainya berbeda dengan SMP. Sebaiknya kalau bisa nilainya itu disamakan dengan SMP. Karena sama-sama masyarakat kota Bandung ini. Sebenarnya disini ada perhotelan, ada kota Boga sama TKJ. Karena jarusan tersebut, jarusan bukan tidak jenuh lagi. Kita sudah memiliki kerjasama dengan berbagai industri penyalurannya yang jelas. Baik dalam bagi maupun luar negeri. Dan mengabarkan Hades TV, Kota Bandung, Jawa Barat.